Minyak yang paling bagus digunakan untuk Kiabul Lail adalah minyak Malaikat Subur. Mau tahu enggak cara penggunaan minyak Malaikat Subur yang tepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel aku, Jaya Vlog, video, pahkum, dan saya Rakyat Nurikman. Pada kesempatan kali ini, aku akan coba share sebuah minyak yang sangat unik, yang sangat menarik, itu aku ribu. Tidak hanya itu nanti, saya juga akan mengembangkan tips bagaimana cara untuk penggunaan minyak yang aku nanti bahas. Itu simak dan tonton tayangan ini sampai selanjutnya. Pada masa saat ini, perkembangan minyak itu sekarang memiliki kemajuan yang sangat pesat, aroma yang dihasilkannya pun bermacam-macam dan bervariresi. Tinggal bagaimana kita memilih sebuah pahkum. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah pahkum yang dulu pahkum ini sangat fenomenal, sangat terkenal sekali. Yaitu minyak, namanya adalah minyak Malaikat Subur. Dulu sangat terkenal sekali, sekarang pamor dari minyak tersebut mulai hilang. Untuk aroma sendiri, minyak ini memiliki aroma khas dibanding dengan minyak yang lainnya. Nah, minyak yang best seller sekarang pun juga ada yang membeli minyak ini digunakan sebagai minyak sarana untuk ibadah. Minyak Malaikat Subur ini memiliki varian warna yang beredar di pasaran itu berbeda-beda. Ada yang agak kehijauan, agak kekuningan, perbedaan tersebut itu karena adanya perbedaan suatu produk. Jadi, produk yang dikeluarkan setiap pahkum atau Malaikat Subur ini itu berbeda. Jadi, perbedaan warna itu tergantung pada merek yang dikeluarkan. Seperti yang aku pegang ini, ini adalah minyak Malaikat Sabah atau Malaikat Subur, produk dari Carabot. Bentuknya agak kehijauan, teman-teman. Minyak Sabah atau Malaikat Subur ini, ini parfum ini lebih cocok digunakan ketika dia mulai, ketika pada malam hari. Alasannya kenapa? Karena minyak ini, kalau digunakan untuk aktivitas sehari-hari, minyak ini pasti orang-orang yang di sekitar teman-teman itu tidak akan nyaman, tidak akan suka. Karena aromanya itu aroma yang menyangat, aroma yang tidak begitu familiar. Biar kalau untuk hidung-hidung amatir, pasti akan mengalami pusing atau apa. Jadi, minyak ini, kalau teman-teman menggunakan minyak ini, gunakan ketika malam hari untuk dia mulai. Saya tunjukkan bagaimana cara untuk penggunaan. Pertama, teman-teman harus membeli minyak Malaikat Subur. Tergantung produk apa yang teman-teman sukai, pilih. Di pasaran itu banyak produk-produk yang mengeluarkan jenis Malaikat Subur. Begini cara penggunaan minyak Malaikat Subur. Ambil sedikit, taruh di tangan, kanan, dan kiri. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian, ini diusapkan hingga merata. Setelah merata, dirasa cukup, ya. Teman-teman, ini nanti teman-teman harus usapkan ke wajah. Setelah diusapkan ke wajah, teman-teman disap. Pada disapan pertama, teman-teman mengucapkan kata, Bismillah. Biru hingga dalam-dalam sampai merasuk, sampai merasa tenang. Seperti ini. Ketika sudah merasuk, sudah merasa pikiran ini, sudah merasa tenang. Ya, dengan menghisap menggunakan bacaan Bismillah tadi. Teman-teman, gosokkan kembali seperti ini. Ya, kemudian kekening. Gini. Kemudian gosok-gosok lagi mata. Seperti ini. Teman-teman mengusapkan kedua mata dengan menggunakan jari jempol. Setelah itu, ke sikut teman-teman. Selesai. Kemudian angkat lagi. Kemudian yang satunya, kanan-kiri. Sudah, itu. Itu cara penggunaan minyak malaikan subuh. Jadi, ketika teman-teman mau melakukan sholat kiamul wail, gunakan minyak malaikan subuh dengan tata cara tersebut. Itu tips dari saya. Jadi, kemudian lagi. Gunakan minyak secara tepat, dan waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Karena kalau tidak dengan secara tepat, secara proporsional penggunaan suatu minyak, itu akan membuat efek yang negatif. Efek negatifnya itu seperti apa? Efek negatifnya itu, orang-orang yang nanti menghirup atau mencium aroma tersebut, ketika digunakan untuk sholat berjamaah atau pepergian. Pasti orang yang ada di sekitar teman-teman itu, saya yakin tidak akan nyaman. Karena hidung orang, setiap orang memiliki selera dan aroma yang berbeda-beda. Dan minyak malaikan subuh ini, termasuk bukan minyak yang serbaguna. Maksudnya serbaguna, yaitu dimanapun tepatnya orang itu tidak menyukai atau tidak suka dengan aroma yang dihasilkan dari minyak malaikan subuh tersebut. Minyak ini minyak yang tidak familiar sekali. Jadi, saran saya, jangan gunakan minyak apa, apapun jenisnya itu sembarangan. Harus sesuai, harus tepat, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.